selamat menikmati selamat menikmati oke hari ini kita mau mancing lagi mancing harian ikan emas nah kali ini kita ingin menggunakan umpan murnian saja tanpa menggunakan esen target ikan jaruh ikan besar maupun ikan kecil oke marki cot mari kita racik saja umpannya oke teman-teman jadi untuk bahan pertama kita siapkan 2 butir telur ayam kita gunakan putih beserta kuningnya nah kemudian kita aduk-aduk sampai benar-benar berbui ya karena umpan ini mau kita rebus jadi kita harus pengkocokannya sampai benar-benar cair atau encer ya biar nanti pas direbus itu umpannya tidak keras atau tidak menggumpal karena kita menggunakan kuning dan juga putihnya nah untuk bahan selanjutnya kita tambahkan santan kita gunakan pull 1 bungkus nah kali ini mancing pakai 2 joran ya teman-teman ya jadi sekiranya teman-teman kebanyakan umpannya itu bisa dikurangi saja ya atau dibagi 2 kita gunakan 1 bungkus santan kemudian kita aduk-aduk lagi nah umpan-umpan kukus atau rebus seperti ini itu awet teman-teman bisa dipakai pagi sampai sore ya jadi sangat rekomendasi buat teman-teman yang mancingnya lama di empang oke langsung saja kita tambahkan untuk pengeras dalaman umpan kukusnya ya biar nanti teksturnya enak kita menggunakan umpan 313 dari jempol untuk aromanya ini jagung ya jagung panila jadi ini salah satu aroma yang disukaikan mas ya mungkin teman-teman yang sudah mengikuti channel ini dari lama mungkin sudah tahu ya karena saya sering sekali menggunakan umpan yang berbahan dasar jagung nah kali ini kita pakai jempol saja biar lebih praktis dan tidak ribet nah untuk takarannya kita gunakan 2 sendok makan penuh saja ya teman-teman ya nah buat umpan-umpan jempol seperti ini mungkin teman-teman sudah tahu ya banyak di toko-toko pancing terdekat ya maupun di online shopnya sudah tertera di layar dan linknya pembeliannya itu sudah ada di kolom deskripsi jadi sangat mudah ya untuk umpan-umpan dari produk jempol bisa teman-teman dapatkan di online shop maupun di offline shop terdekat nah ini sudah selesai kita kocok-kocok nah kali ini kita mau agak spesial ya untuk amisan dalamnya karena ingin mengakali ikan-ikan jaruh teman-teman ikan lama nah kali ini kita menggunakan amisan jempol nila untuk bagian dalamnya jadi kita beli satu saset jangan digunakan semua ya nah kita mau coba pakai setengahnya saja teman-teman jadi setengahnya buat nanti ya tinggal diikat lagi terus dimasukkan lagi ke dalam plastik nah ini aromanya cukup bagus ya tidak bau hasem karena kemasannya itu terawat ya dan rapat nah untuk takarannya kita gunakan setengah saja teman-teman untuk ikan jaruh ya kita gunakan setengah bungkus kemudian kita simpan ya di kulkas buat mancing lagi nanti jangan dimakan ya buat mancing lagi jadi biar irit biaya oke kemudian kita aduk-aduk saja tidak perlu dikaliskan nanti kita kaliskan ulang ya cukup kita kocok-kocok seperti ini untuk langkah selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam plastik saja nah jangan lupa tambahkan sedikit air ya biar nanti tidak terlalu menggumpal untuk kumpan rebusnya oke teman-teman ya ini sudah selesai tinggal kita masukkan ke dalam plastik nah sebelum kita masukkan ke dalam plastik kita tambahkan saja sedikit daun pandan ya karena kita tidak menggunakan esen jadi kita harus setting aromanya jadi ini nanti akan menghasilkan aroma jagung pandanila nah ikan mana yang tergoda ya dengan racikan umpan seperti ini nah jadi kita masukkan ke dalam plastik untuk langkah selanjutnya kita rebus maupun kita kukus nah cara pengerebusan standar nasional pemancing Indonesia nah jadi airnya itu harus mendidih terlebih dahulu ya atau mendekati mendidih baru kita masukkan untuk waktu pengerebusannya cukup 15 menit sudah termasuk dibolak-balik dan jangan lupa diratakan biar matang sempurna oke teman-teman sembari kita menunggu umpan yang selesai kita rebus dingin ya kita tiriskan dulu nah langkah selanjutnya kita siapkan amisanya untuk amisan bagian luarnya ya kita gunakan kuning telur asin saja ya kita gunakan kuningnya saja karena amisan dalamnya itu sudah pakai ikan nila nah jadi kita gunakan kuningnya saja nah sebelum kita kaliskan untuk kuning telurasinya kita masukkan saja sedikit air jadi biar mudah saat pengadukannya jadi kurang lebih seperti ini sangat enak dan sangat mudah oke kita kaliskan saja sampai benar-benar lembut jadi tujuannya nanti agar amisnya itu menyebar pada semua bagian umpan oke teman-teman ini kuning telurnya sudah selesai ya sudah lembut nah kemudian kita masukkan saja umpan yang sudah kita rebus tadi nah untuk penggunaannya kalau saya tidak semuanya biasanya saya bagi dua jadi kita bikin untuk pagi sampai siang sisanya buat siang sampai malam ya buat kebutuhan teman-teman mancing mau sampai malam mau sampai jam berapa itu aman untuk umpan-umpan kukus aman jadi aman tidak basi biasanya yang cepat basi itu untuk amisan luarnya biasanya ya kalau pakai ikan tuna nah kali ini kan kita pakai kuning telur asin jadi awet lah selain itu juga nanti umpannya itu press kalau kita bikin dua kali jadi ikan itu tetap mau memakan umpan kita ya kebanyakan pada mampet di sore hari karena umpannya itu sudah basi oke kita aduk-aduk lagi kita kaliskan karena masih ada daging ikan nila yang belum halus kita haluskan dulu ya sampai benar-benar tercampur merata dan perlu teman-teman ketahui ya umpan ini tidak menggunakan esen tapi kita sudah modifikasi dengan aroma pandan dan aroma jagung susu dari jempol 313A oke ini sudah selesai langkah selanjutnya tinggal kita setting saja untuk titik kekalisannya nah untuk settingnya kita menggunakan kinoi tawar saja secukupnya diusahakan untuk umpan-umpan mancingkan mas itu dibuat agak lunak agak lembek dan agak empuk tujuannya biar ikan itu tidak undus-undus doang melainkan langsung menelan umpan kita oke jadi untuk titik kekalisannya silakan teman-teman setting sesuai kebutuhan teman-teman semua oke teman-teman ini umpannya sudah selesai sangat enak sekali untuk teksturnya sangat pulen sangat lunak kurang lebih seperti ini nah silakan teman-teman mencoba ya semoga berhasil semoga kita semua bisa narik ikan nah kita langsung gas-kan saja umpan ini let's go nah semoga ada cintanya terima kasih mantap teman-teman 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati